Di dunia perfilman, kita mengenal ada beberapa film yang gagal tayang karena kontroversial. Kebanyakan diantaranya adalah film yang terlalu vulgar seperti film biru, atau film yang berbau rasis, atau film-film yang menyinggung masalah sensitif seperti agama dan bahkan politik. Namun, ada satu film yang dicekal dan tidak diperbolehkan tayang di negara manapun di dunia ini. Film yang kebetulan juga ada beberapa komentar yang request untuk membahas mengenai film yang satu ini. Wan Anunaki. Tapi, karena film ini tidak bisa kita temukan, entah apakah memang ada atau tidak, maka kita mencari naskah aslinya, atau setidaknya dianggap sebagai naskah yang otentik, yang menceritakan tentang film Wan Anunaki ini. So, universe, let's talk about it. Ada banyak film yang membuat kita kecewa karena batal tayang dengan alasan yang beragam. Tapi, alih-alih tayang, beberapa film yang kita maksud malah bahkan tidak bisa selesai penggarapannya, atau bahkan bisa dibilang batal digarap. Jadi, kita ambil contoh seperti film Gambit di bawah naungan Fox, ketika waktu itu masih belum diakuisisi oleh Disney. Lalu juga ada film The Amazing Spider-Man 3 di bawah naungan Sony Picture, yang juga dibatalkan penggarapannya menyusul pencapaian The Amazing Spider-Man 2, yang berkinerja buruk di box office. Tapi, lain cerita dengan Wan Anunaki. Setahun belakangan, film ini rame dibicarakan, karena ternyata bukan hanya batal tayang, tapi juga kabarnya film ini tidak bisa melanjutkan proses finishing filmnya. Alasannya, karena film ini berpotensi menjadi film yang paling kontroversial, yang ditakutkan bisa mengubah keyakinan dan paradigma manusia, terhadap sejarah perjalanan kehidupannya di muka bumi. Film Wan Anunaki ini, pada dasarnya, akan diangkat berdasarkan kisah yang dipercaya oleh bangsa Sumeria nyata, tentang sebuah peradaban di masa lalu yang cukup kontroversial, berkisah tentang invasi mahluk luar angkasa alias alien ke bumi sekitar 500 ribu tahun sebelum masehi. Awalnya, film ini direncanakan menjadi trilogi, di mana film pertamanya harusnya dirilis pada tahun 2006 yang lalu. Disutradarai oleh John Grace, yang sebenarnya namanya masih asing di telinga kita. Namun, di pertengahan perjalanan, pembuatan film ini harus dihentikan dengan alasan kekurangan dana. Aktor dan aktris yang dilibatkan dalam proyek ini pun juga tidak diketahui secara jelas. Film ini diangkat langsung dari buku karangan Zakaria Sitchin, pengarang buku yang tulisannya kerap kali bertentangan dengan ilmuwan dan agamawan dunia pada tahun 2005 yang lalu. Karena cerita yang sangat panjang, sehingga film ini harus dibagi menjadi tiga bagian, atau menjadi trilogi. Di tengah kabar penghentian proyek film ini, pada tanggal 5 Juli tahun 2006, X Square Radio telah mempromosikan film One Anunnaki lewat sebuah wawancara eksklusif dengan John Grace. Dia menyebutkan bahwa film pertama Anunnaki Trilogi diproduksi oleh Universal Studios, akan membuat sebuah lompatan besar dalam sejarah antropologi. Film ini menceritakan bagaimana Sumeria tiba-tiba menjadi peradaban yang paling maju di dunia 6.000 tahun yang lalu. Banyak orang yang masih tidak mengetahui bahwa ada mesin terbang di bumi jauh sebelum bangsa Mesir mencapai puncaknya. Mereka, bangsa Sumeria yang menetap di Mesopotamia dipercaya pada waktu itu telah mengenal berbagai pengetahuan, seperti astronomi, arsitektur, tata kota, bercocok tanam, dan juga kedokteran. Bahkan kabarnya, tata kota yang diterapkan di berbagai belahan dunia sekarang ini merupakan warisan dari bangsa Sumeria yang telah diajarkan oleh Anunnaki. Pada intinya, film ini menjelaskan bahwa manusia sebenarnya merupakan makhluk ciptaan para alien yang bernama Anunnaki, atau juga disebut dengan Nefim, yang berasal dari planet Nibiru atau planet X. Planet ini juga dikenal sebagai planet Marduk oleh bangsa Babylonia, yang berjarak sekitar 30 miliar mil dari bumi. Anunnaki adalah sosok alien atau makhluk mitologi raksasa yang dipercaya oleh bangsa Sumeria kuno turun dari surga. Dia digambarkan memiliki tinggi di atas manusia normal, yaitu sekitar 3 meter, dengan kulit yang putih bersih dan rambutnya pirang kemerahan. Para makhluk dari luar angkasa tersebut kemudian membuat sebuah koloni kecil dan menambang emas serta mineral di bumi. Kandungan emas yang ada di bumi ini memang menjadi rebutan bangsa luar pada saat itu. Mereka juga sempat membangun sebuah pelabuhan dan bandara, yang diduga itu terletak di Iran dan di Irak. Dikisahkan juga para alien ini bereksperimen dengan menciptakan Homo sapiens dan Homo erectus, alias manusia purba, melalui manipulasi genetik sesuai dengan citra mereka. Yaitu dengan mencampurkan DNA milik mereka dengan DNA kera, monyet, dan sebagainya. Tujuannya agar manusia bisa digunakan sebagai budak pekerja tambang, pertanian, dan pekerjaan lainnya di Sumeria. Kira-kira seperti itulah premisnya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi permasalahan sehingga film tersebut dicekal di seluruh negara di bumi. Dengan plot cerita seperti itu, sebenarnya tidak asing bagi para penikmat film. Ada lumayan banyak film yang juga sempat menuai kontroversi namun tetap saja diperbolehkan tayang. Yang juga menceritakan tentang kisah makhluk asing atau makhluk luar angkasa. Namun untuk film One Anunnaki ini punya pengecualian. Jadi meskipun premisnya memang sudah tidak asing lagi, yang lagi-lagi menceritakan alien yang datang ke bumi. Namun kabarnya, film yang tergolong sebagai film independen ini menceritakan kisah legenda Anunnaki dengan sangat akurat dan sangat detail. Bahkan saking detailnya, akan menimbulkan perubahan pola pikir dan pemahaman masyarakat dunia tentang asal-usul sejarah dunia dan manusia, serta dirinya sendiri. Atau bahkan mungkin saja, film ini mempunyai cerita tentang pengetahuan rahasia yang tidak boleh diketahui sama sekali oleh dunia. Selain itu dikhawatirkan juga, film One Anunnaki ini juga akan berdampak pada beberapa ajaran agama, dan juga dikhawatirkan bisa saja membuat gerakan besar-besaran di dunia untuk membuat agama baru. Hal tersebut juga diprediksi bisa mengkantar semua teori-teori kebenaran yang dipercaya saat ini, termasuk teori Darwin. Ya alasannya karena dalam film ini, manusia diciptakan oleh alien yang bernama Anunnaki melalui rekayasa genetika mereka. Makanya tidak heran kalau film ini memang langsung dilarang oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Pernah seorang arkeolog yang bernama Leonard Wully pada tahun 1927 menemukan sebuah makam yang diklaim sebagai makam Queen Puabi. Di makam tersebut ditemukan tengkorak yang berukuran sangat besar, yang ternyata berbeda dengan tengkorak manusia pada umumnya pada saat itu, yang juga memang berukuran besar. Dipercaya tengkorak tersebut merupakan tengkorak kepala dari manusia hasil persilangan genetika Anunnaki. Tapi ada juga anggapan yang lebih ekstrim, yang mengatakan bahwa itu adalah tengkorak Anunnaki. Zekaria Sitchin sendiri menjelaskan dengan gamblang lewat karyanya The Twelve Planet yang diterbitkan tahun 1976. Bahwa Anunnaki ini merupakan tamu yang tidak teridentifikasi datang ke bumi untuk berburu kandungan emas dan mineral yang ada di bumi ini. Anunnaki tiba pertama kali di bumi sekitar 500 ribu tahunan yang lalu. Hanya saja untuk mengambil emas dan mineral yang ada di planet ini, diperlukan proses penambangan. Maka disitulah Anunnaki akhirnya membuat koloni dan menciptakan spesies Homo sapiens dan Homo erectus tadi untuk menjadi pekerja tambang mereka. Anunnaki juga meninggalkan begitu banyak bangunan monumental pada zaman kuno tersebut, dengan teknologi yang bahkan belum mampu dijangkau oleh manusia pada masanya. Seperti misalnya piramida. Namun, karena kejadian banjir besar pada masa Nuh yang melanda bumi yang juga menyebabkan mencairnya. Lapisan es Antartica membuat banyak bangunan fenomenal yang telah mereka bangun hancur seketika. Dan mereka pun memutuskan untuk meninggalkan bumi serta spesies baru hasil rekayasa genetika mereka. Hingga akhirnya berkembang biak sampai dengan sekarang ini. Dengan begitu, maka si Chin dan film Wananunaki ini menyimpulkan bahwa nenek moyang kalian sebenarnya adalah alien. Dan jangan-jangan alien itu memang eksis dan wujudnya sudah mengalami penyesuaian dengan manusia. Dan tidak sama dengan apa yang digambarkan di banyak film. Hayolo, jangan-jangan ada yang imannya sudah mulai goyah nih. Zekaria si Chin sendiri juga percaya bahwa Anunaki sebenarnya telah meninggalkan ras alien di muka bumi ini. Dan mereka telah bercampur dengan manusia tanpa diketahui. Dia juga memprediksi lewat bukunya tersebut bahwa suatu saat nanti mereka akan kembali ke bumi. Dan anggapan ini kemudian ditolak mentah-mentah oleh para sejarawan dan menganggap bahwa buku si Chin tersebut hanyalah pseudo-history. Setelah film ini pertama kali diumumkan lewat situs web pada tahun 2005, film Wananunaki justru tidak kunjung dirilis. Dan semua referensi mengenai film ini termasuk webnya tersebut lenyap pada tahun 2010-2012. Akhirnya banyak yang menuduh bahwa John Grace dan proyek Wananunakinya itu adalah hoax atau bohongan. Barulah kemudian pada bulan Agustus 2013 terlihat sebuah aktivitas promo film diduga dilakukan oleh John Grace lewat akun YouTube yang bernama Anunaki The Movie. Yang dibuat pada tanggal 9 Agustus yang memuat postingan teaser kedua. Bahkan skrip atau skenario Wananunaki ini pun sudah bisa ditemukan di Amazon.com yang terdiri dari 144 halaman. Jadi meskipun filmnya batal tayang, John Grace kini bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan skrip asli Wananunaki tersebut kan? Tapi jangan ditelan mentah-mentah dulu nih universe. Sebenarnya ada kejanggalan juga seputar film ini. Terutama tentang penggarapan filmnya yang kabarnya dihentikan karena kekurangan dana. Dimana film ini diproduseri dan disutradarai oleh John Grace yang notabene bukan merupakan nama populer di industri perfilman dunia. Rasanya akan aneh melihat sebuah film yang berpotensi meledak tidak mendapatkan produser sampai saat ini. Apalagi sebenarnya masih bisa dipoles menjadi lebih halus agar bisa lebih akrab dan tidak terlalu kontroversial dengan penonton mainstream Hollywood. Hollywood selama ini kita tahu penuh pertimbangan dan selalu tahu persis apa yang diinginkan oleh penontonnya. Meskipun tidak jarang juga Hollywood gagal. Jadi pada masa penggarapan filmnya pada tahun 2000 sampai 2005, John Grace kemungkinan memang sedang menulis skenario atau skripnya. Tapi rupanya dia tidak mendapatkan produser untuk mendanai filmnya itu. Maka embel-embel kontroversi yang menyelimuti Wan Anunnaki ini pun direkayasa sedemikian rupa hingga membuat mereka yang lemah imannya percaya dan terus menyebar hingga tersematkanlah gelar film yang paling dicekal sepanjang sejarah perfilman yaitu Wan Anunnaki. Padahal ini hanya gimmick saja untuk mendapatkan produser atau bahkan untuk menyelamatkan muka John Grace yang terlanjur membuat publikasi lewat website untuk film ini. Dengan skenario asli yang beredar di Amazon.com tersebut setidaknya bisa menyelamatkan reputasi John Grace agar tidak dicap sebagai pembohong. Tapi kalau kita melihat premis cerita dan sejarah mengenai Anunnaki di zaman Mesopotamia berdasarkan buku dari Zakaria Sitchin, The Twelve Planet tersebut, ini malah mengingatkan kita pada salah satu film MCU yang akan tayang setelah Black Widow nanti, Eternals. Kalau kalian sudah mengetahui alur cerita Eternals dalam komik dan kemungkinan juga akan diceritakan ke dalam film, maka kalian mungkin akan mengernyitkan dahi. Sambil bertanya di dalam hati, kok kisah Anunnaki ini mirip dengan Eternals di MCU ya? Diceritakan kalau Celestial datang ke bumi dan melakukan eksperimen DNA dengan mengubah kera menjadi manusia. Dan ada dua spesies khusus lainnya yaitu Eternals dan Devian yang nantinya akan hidup berdampingan dengan manusia di bumi. Kisah ini sama kan dengan kedatangan Anunnaki ke bumi dan melakukan eksperimen DNA manusia. Celestial juga digambarkan sebagai makhluk kosmik yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Bahkan jika memang kisah Sitchin bahwa Anunnaki akan kembali suatu saat nanti juga sangat mirip dengan kisah Celestial yang diceritakan bahkan beberapa kali kembali ke bumi. Dan menariknya lagi, buku milik Zakaria Sitchin ini dipublikasikan pada tahun yang sama dengan komik Eternals isu nomor 1 yang menceritakan origin Eternals yaitu pada tahun 1976. Maka kalau Wan Anunnaki dianggap kontroversial, maka siap-siap bisa saja Eternals juga akan dianggap kontroversial oleh mereka. Pihak sumbu pendek, otak didengkul, patah pensil, baru kenal media sosial, baru tahu ngetik di touchscreen, banjot, pembenci, kedamaian, idiot. Apalagi film ini juga kabarnya akan menceritakan sejarah panjang MCU yang juga secara tidak langsung bersinggungan tentang manusia. Kalau beneran diprotes. Wah. Universe, apakah kalian percaya bahwa Wan Anunnaki ini memang film yang harus dicekal? Atau kalian percaya kalau film ini sebenarnya dengan embel-embel kontroversial itu hanyalah gimmick saja? Atau jangan-jangan kalian percaya bahwa film Eternals itu adalah film Anunnaki versi lain? Jangan sungkan berdebat di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian juga bisa join Discord kita. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Sub indo by broth3rmax